Intro Salam sejahtera Malaysia Info padu info hangat disediakan di dalam channel ini Satu lagi isu hangat hari ini Yang pasti mengejutkan kepimpinan-kepimpinan pembangkang Dan juga perikatan nasional Setelah diserahkan daripada Malaysia kini Peguam dakwa ratu naga ditahan Bukan cuma diambil keterangan Artikel pada Februari 16, 2024 Adakah ini satu tangkapan yang mengejutkan Kepimpinan-kepimpinan pembangkang dan perikatan nasional Berita sepenuhnya Peguam kepada ratu naga hari ini Mempertikaikan kenyataan ketua peserujaya SPRM Azam Baki yang mendakwa Aktivis pro perikatan nasional itu Bukannya ditahan agensi anti rasuah terbabit Menurut Nabila Khairuddin Kenyataan Azam bahawa ratu naga Atau nama sebenarnya Sharul Emma Reina Abu Sama Atau lebih dikenali sebagai ratu naga Hanya dipanggil untuk memberi keterangan adalah tidak benar Ruhmanya diserbu pagi tadi Dan dia dijemput dan dibawa menaiki kereta SPRM ke Putrajaya Katanya kepada Malaysia kini Wow Ini masih satu serbuan mengejutkan Nabila turut mendakwa Ratu naga tidak dibenarkan berjumpa Dengan peguam atau suaminya Ini adalah penahanan yang jelas Adalah tak masuk akal untuk ketua SPRM Mengatakan ia bukan penangkapan Dan sama sekali bertentangan dengan fakta Saya masih menunggu di ibu pejabat SPRM di Putrajaya Untuk berjumpa dengan ratu naga Setakat ini mereka menolak ekses saya kepada anak guam saya Tambahnya Terdahulu Azam memberitahu Malaysia kini Bahawa ratu naga dipanggil untuk disoal siasat agensi penguatkuasa terbabit Namun dia menafikan wanita terbabit ditahan Kami hanya memanggil dia untuk merekodkan keterangannya Bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 16 Akta SPRM Katanya Enggan mengulas lanjut Sementara itu suami ratu naga Ezzat Zainal Memberitahu Malaysia kini Sepasukan lima pegawai SPRM Tiba di rumah mereka di Jalan Kelang Lama Kira-kira jam 9.30 pagi Sebelum mula menggeledah premis itu Selama kira-kira 20 menit Sumber memberitahu Malaysia kini aktivis terbabit Diambil untuk memudahkan siasatan Terhadap dakwaan rasuah Yang dibuat oleh jawatan kuasa Pertunangan Bersatu Badrul Hisham Syaharin Terhadap setiausaha politik kanan Perdana Menteri Samsul Iskandar Muhammad Akin Badrul Hisham sebelum ini menuduh Samsul Iskandar Menyalahgunakan dana NGO Samsul Iskandar sudah menafikan dakwaan tersebut Peguam dakwa ratu naga ditahan Bukan cuma diambil keterangan Peguam kepada ratu naga mempertikaikan Kenyataan ketua SPRM Ketua peseruja SPRM Yang mendakwa aktivis KOPN Bukannya dihak tahan Agensi antirasuah terbabit Dalam kenyataan ini juga menyatakan Bahwa Azam memberitahu Malaysia Kini bahwa ratu naga dipanggil Untuk disual siasat Agensi penguat kasut terbabit Namun dia menafikan Wanita terbabit ditahan SPRM dengan satu lagi kejutan besar Kali ini pula berkaitan dengan Satu Berkaitan dengan satu lagi nama Ataupun satu lagi pihak Yang melibatkan nama Spanko SPRM akan siasat bekas Perdana Menteri Menteri Keuangan terbabit KS Spanko Nah saudara-saudara yang amat dihormati Yang dinyatakan disini adalah SPRM akan menyiasat semua Yang terbabit dalam membuat keputusan Penganugerahan kontrak Perolehan syarikat membekal Dan menguruskan kenderaan kerajaan Spanko, Senenberhad Pada 1990-an Ketua peseruja SPRM Azam Baki berkata Mereka termasuk Perdana Menteri Dan Menteri Keuangan ketika itu Dia dipetik oleh berita harian Semasa program Cakna Rasuah Bersama pengamal media Sarawak di Kuching Hari ini sebagai berkata Keterangan daripada semua yang terbabit itu Perlu bagi melengkapkan Siasatan KS berkenaan Nah berkaitan dengan KS Spanko ini Saudara-saudara yang amat dihormati Ada satu Dapatan saya daripada Facebook page Prajurit Bangsa Yang menyatakan Monopoli Spanko Satu pembaziran negara Ketegasan SPRM Membongkar skandal Spanko Merupakan satu tindakan yang tepat Bayangkan berpuluh tender kerajaan telah dimonopoli Oleh Spanko Ataupun Spanko Sedan Berhad Monopoli ini akhirnya membawa kepada kerugian Beliknya monopoli ini tetap diteruskan oleh Muhyiddin di zamannya Padahal telah tamat kontrak pada Desember 2018 Nah persoalan yang pertama Selepas SPRM menyatakan Di dalam artikel Malaysia Kini sebentar tadi SPRM akan siasat bekas PM Menteri Keuangan Terbabit KS Spanko ini Adakah bekas PM itu Sekali lagi nama Muhyiddin Yasi Namun di dalam Facebook page Prajurit Bangsa juga menyatakan Pada tahun 1998 Sehingga 1999 Perdana Menteri dan Menteri Keuangan adalah Tun Mahathir Dan separuh penggal 1999 Menteri Keuangan diserahkan semula kepada Tun Daim Zainuddin Ah adakah sekali lagi SPRM yang menyatakan Akan siasat bekas PM dan Bekas Menteri Keuangan itu adalah Daim Zainuddin dan Mahathir sekali lagi nama mereka Belum selesai isu Pengisytian harta Baru saja Daim Zainuddin dan istri didakwa Bahkan Tun Dr. Mahathir Anak kepada bekas Perdana Menteri tersebut Juga Boleh didakwa sekiranya Gagal mengisytiar harta Tiba-tiba lah pula Muncul satu lagi kes baru ini Yaitu Spanko Nah di dalam artikel Malaysia Kini menyatakan Kita akan panggil Sesiapa saja Yang membuat keputusan Pada masa itu Yang memutuskan untuk memberi projek Kepada Spanko Kita lihat sejarah penubuhan syarikat itu Pada 1998 Atau 1999 Jadi sesiapa saja yang terbabit Ketika itu termasuk Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Akan dipanggil Untuk rekod kenyataan Dan mengetahui Apa yang mereka tahu Berkenaan kes katanya Spanko menjadi syarikat tunggal Yang memegang konsesi Untuk membekal Dan menyelenggara kenderaan Kerajaan Sejak 1993 Perdana Menteri Anwar Ibrahim Menyifatkan Kontrak perolehan Spanko Sebagai hanya merugikan negara Dan berjanji tindakan Penguatkuasaan tegas Termasuk SPRM dan LHDN Dalam memberangai rasuah Dan penyelewengan Dia memetik kes Spanko Sebagai contoh antara usaha Kerajaan membasmi rasuah SPRM menyerbu rumah Seorang taikun Serta pejabat dan syarikat Yang berkaitan Dengan ahli pernegaan itu Sebagai sebahagian Daripada siasatan Ke atas Spanko Nah saudara-saudara Yang amat dirumati semua Adakah kes Spanko ini Melibatkan Muhyiddin Yassin Ataupun melibatkan Tunduk Temahadir Dan Demi Zanuddin Adakah sekali lagi Ketiga-tiga mereka ini Akan terlibat dengan Satu lagi pertuduhan Nah ini menjadi persoalannya Saudara-saudara Adakah Kes Spanko ini Akan membawa Kepada Ditangkapnya Bekas Perdana Menteri Dan Menteri Keuangan itu Ini menjadi persoalannya Saudara-saudara Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Terima kasih telah menonton